Tewasnya istri lantaran digorok suaminya di Cikendokan Desa Sukadano Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, disesalkan sejumlah warga, terutama teman-teman Mega Suryani Dewi. Perlu diketahui Mega Suryani tewas dibunuh oleh suaminya, Nando Kusuma Wardana, dengan cara sadis. Leher Mega digorok oleh suaminya, kemudian jenazah Mega dimandikan dan dipakaikan baju, lalu ditidurkan di kasur dan diselimuti. Almarhum Mega ditidurkan di samping kedua anaknya yang masih balita. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di rumah yang dikontraknya di Jalan Cikadon RT1 RW4 Desa Sukadano. Bila melihat video yang diunggah Mega di akun Facebook, kasur tersebut diletakkan di lantai tanpa ranjang. Tampaknya hal itu dilakukan agar sang anak tak terjatuh dari ranjang. Ada dua kasur yang dijajarkan ke dinding kamar yang memiliki pendingin udara tersebut. Kemudian kasur tersebut diberi spray berwarna merah dan motif bunga. Munculnya video tersebut membuat sejumlah rekan-rekannya mengalami duka yang mendalam. Bantaran Mega Suryani dikenal baik dan periang oleh teman-temannya. Mereka pun bertanya-tanya mengapa tidak ada yang membantu Mega Suryani. Dan memang ada fakta yang sebenarnya yang tidak terungkap. Hal itu diketahui dari salah seorang teman Mega Suryani yang menjawab pertanyaan teman-temannya. Menurut Irma, sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, Mega Suryani dikurung di rumahnya. Mega tak bisa membuka pintu lantaran lubang kunci pintu rumah kontrakannya dirusak. Kemudian Mega pun berteriak minta tolong namun tak ada yang dapat membantunya. Sementara itu sang ibu dari Mega Suryani yaitu Linda juga mengunggap fakta. Disampaikannya bahwa Mega dan suaminya jarang bertengkar. Keributan yang terjadi pada saat kemarin lantaran Nando sang suami meminjam uang kepada temannya. Namun ketika ditanya oleh Mega, ia tidak mengakui. Padahal Mega sudah mengonfirmasi kepada teman suaminya yang meminjamkan uang tersebut. Linda menyatakan bahwa Nando menyatakan kepada polisi bahwa ia melakukan pembunuhan lantaran Mega suka marah-marah. Bahkan anaknya itu dikatakan tak peduli terhadap anak. Menurut Linda, pembunuhan itu terjadi seusai Mega dan Nando menjemput kedua anaknya di rumahnya. Sesampai di rumah kontrakannya, Mega dan Nando kembali bertengkar. Mega Suryani juga mengunggapkan fakta di media sosial bahwa suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Mega sempat mengunggah konten dihajar suaminya saat hamil. Mega menunjukkan bibirnya yang bengkak karena tendangan sang suami kala itu. Tak jelas tahun berapa foto tersebut diambil lantaran unggahan Mega telah hilang. Mega juga memperlihatkan tangan dan kakinya lebam-lebam akibat penyisaan dari sang suami. Mega pun nekat kabur dari kontrakan dengan bantuan driver Ojol karena mendapat kekerasan fisik dari sang suami dan ibu mertuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!